Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur kehadirat Allah SWT Karena rahmat dan topiknya Sehingga kita sudah masuk di pertemuan Kedua puluh atau pertemuan terakhir Untuk materi Teks biografi Bagaimana? Suara saya masih jelas? Terima kasih pak Oke Untuk materi Menceritakan kembali Isi teks biografi Kegiatan satu itu kita sudah Bahas pada pertemuan yang lalu Yaitu menceritakan kembali Teks biografi dengan pola penyediaan Yang berbeda Yang manakah yang masuk kategori pola Polanya itu bisa menggunakan Pola narasi Bisa menggunakan pola Dialog Terus yang ketiga Bisa menggunakan Pola narasi Digabun dengan Dialog Contoh-contohnya Pertemuan lalu saya sudah Berikan Silahkan dibuka Classroom dan WhatsApp Nah untuk kegiatan dua Tetap kita menceritakan Menceritakan kembali Teks biografi Tapi bukan lagi polanya Melainkan Bahasa yang Berbeda Oke Coba Dibahas Dibaca dulu Sarkasi Kegiatan kedua Menceritakan kembali Teks biografi dengan bahasa yang Berbeda Untuk menceritakan kembali Teks biografi Kamu dapat meninjau ulang Hasil kerjamu pada bagian Mengidentifikasi Pokok-pokok informasi Teks biografi Setelah itu Kabungkanlah Pokok-pokok informasi tersebut Dengan menggunakan Konjungsi yang benar Dalam bentuk Teks biografi singkat Oke Nah sekarang Menceritakan kembali Teks biografi Bukan lagi polanya Tetapi Dengan bahasa Yang Berbeda Jadi Misalnya kita dapat Satu paragraf Kita disuruh Merubah sesuai dengan Bahasa kita Tanpa Mengganti Maksud Dan tujuan Paragraf Itu Ya Tanpa Mengganti Maksud Dan tujuan Paragraf itu Tapi Diceritakan dengan Bahasa yang berbeda Bukan lagi seperti Yang ada pada Paragraf Tersebut Contoh Nah ini Teks aslinya Ini setelah Diceritakan Kem Bali Oke silahkan Dibaca Teks aslinya Terkasih Baharuddin Yusuf Habibie Adalah Salah satu Toko Panutan Dan menjadi Kebanggaan Bagi banyak Orang Di Indonesia Beliau Adalah Presiden Ketiga Republik Indonesia Nama Dan Gelar Lengkapnya Profesor Doktor H.C. Inggror Doktor S.C. Muld Baharuddin Yusuf Habibie Beliau Dilahirkan Di Paripare Sulawesi Selatan Pada Tanggal 25 Juni 1936 Beliau Merupakan Anak Keempat Dari Delapan Bersaudara Pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie Dan Raden Ajeng Tuti Marini Huswa Wardojo Habibie Menikah Dengan Hasri Ainun Habibie Pada Tanggal 12 Mei 1962 Dan Dikaruniai Dua orang Putra Yaitu Ilham Akbar Dan Tarik Kamal Oke Nah Ini Mengambil Paragraf Pertama Dari Cerita B.J. Habibie Karena Diceritakan Dengan Bahasa Berbeda Bahasa Yang Berbeda Ada Beberapa Kata Atau Bahasa Yang Tidak Bisa Dirubah Seperti Nama B.J. Habibie Kemudian Presiden Disini Ada Presiden Ini Juga Tetap Kemudian Gelar Ini Gelarnya Ada Disini Tetap Ada Diri Kemudian Nama Kota Atau Tempat Pari Pari Sulawesi Selatan Apakah Ada Juga Disini Tetap Ada Pari Sulawesi Selatan Kemudian Tanggal Kemudian Tanggal Saya Baca Yang Sudah Dijantik Karena Ini Paragraf Pertama Biasanya Mendeskripsikan Makanya Menggunakan Kata Adalah Budi Habibie Adalah Presiden Ketiga Republik Indonesia Yang Dikenal Sebagai Teknora Kebanggaan Orang Indonesia Putra Asli Pari Sulawesi Selatan Ini Lahir Pada Tanggal 25 1936 Dari Pasangan Alwi Abdujalil Habibie Dan Raden Ajeng Tuti Marini Puspo Wardoyo Ia Membinar Metangga Dengan Hasri Indun Habibie Pada Tanggal 12 1962 Dan Dikeruniai Dua Orang Putra Yaitu Rahman Akbar Dantar Kemal Presiden Kebanggaan Indonesia Ini Memiliki Gelawah Lengkap Profesor Doktor Hase I Doktor S. Cemul Yang Diperolehnya Dari Luar Negeri Oke Tidak Nah Sekarang Ini Tarikan Paragraf Pertama Bagaimana Paragraf Kedua Dan Paragraf Ketiga Kalau Kita Mau Menggantinya Oke Saya Cari Dulu Biografi Nya Dihar Dihar Nah Ini Ini Tadi Yang Sudah Dihar Sampai Disini Sekarang Habibie Menjadi Atin Ini Ya Sekarang Saya Perlihatkan Yang sudah Saya Kerjakan Perlihatkan Perlihatkan Sarkasih 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 Kelihatan Pak Coba kau Paragraf Aslinya Paragraf Kedua Coba Dibaca Habibie Menjadi Yatim Sejak Kematian Bapaknya Yang Meninggal Dunia Pada 3 September 1950 Karena Terkena Serangan Jantung Setelah Ayahnya Meninggal Ibunya Menjual Rumah Dan Kendaraannya Kemudian Pindah Ke Bandung Bersama Anak-anaknya Ibunya Membanting Pula Membayai Kehidupan Anak-anaknya Oke Nah Bagaimana Sesudah Diubah Kedalam Bahasa Versi Saya Bahasa Yang Berbeda Namun Tidak Merubah Makna Dan Tujuannya Silahkan Saya Bacakan Serangan Jantung Adalah Penyakit Yang Diderita Oleh Ayah Habib Sehingga Pada Tanggal 3 September 1950 Ayah Beliau Meninggal Sejak Ayahnya Meninggal Harta Peninggalan Orang Tua Atau Ayah Habib Yang Ada Di Gorontalo Dijual Oleh Ibunya Kemudian Mereka Pindah Ke Kota Bandung Sejak Itulah Habib Menjadi Ibu Habib Menjadi Tulang Punggung Keluarga Nah Ini Hanya Bahasanya Yang Diubah Namun Kebetulan Ada Tanggal Maka Tanggal Ini Tidak Bisa Diubah Ada Nama Ibunya Tak Menggunakan Ibu Oke Nur Hikmawati Bisa Dengar Suara Saya Bisa Pak Bisa Ya Nur Hikmawati Bisa Dengar Suara Saya Bisa Pak Oke Nah Kita Pindah Ke Paragraf Yang Ketiga Bagaimana Bunyi Paragraf Yang Ketiga Oke Silahkan Dibaca Nur Hikmawati Yang mana Pak Paragraf Ketiga Masa kecil Habibi dilalui Bersama Saudaranya Di Paragraf Selawis Selatan Sifat Tegas Dan Terlalu Memegang Prinsip Yang Diakini Telah Ditunjukkan Habibi Sejak Kanak Kanak Habibi Yang Punya Kemaran Menunggang Kuda Dan Membah Ini Dikenal Sangat Cerdas Sejak Mas Duduk Di Bangku Sekolah Dasar Oke Ini Paragraf Ketiga Bagaimana Kalau Paragraf Ketiga Ini Kita Ganti Dengan Bahasa Yang Berbeda Disini Ada Habibi Otomatis Ini Tidak Bisa Diganti Ada Lokasi Otomatis Ini Tidak Bisa Diganti Sulawesi Selatan Sekarang Kita Cek Ini Tadi Yang Dibaca Serkasi Silahkan Dibaca Hasilnya Setelah Diubah Ke dalam Bahasa Yang Berbeda Sesudah Diubah Ke dalam Bahasa Yang Berbeda Kehidupan Habibi Di Masa Kecilnya Dilalui Bersama Saudara Saudaranya Di Pari Pari Sulawesi Selatan Kecerdasan Beliau Sudah Terlihat Sejak Kanak-kanak Itu Ditandai Dengan Kesukaannya Berkuda Serta Membaca Meski Dia Masih Dulu Di Bangku Sekolah Dasar Nah Ini Tarik Aslinya Terus Ini Aslinya Okey Kita Cek Lagi Satu Paragraf Kita Cek Lagi Satu Paragraf Paragraf Ke Empat Atau Paragraf Kelima Di Sini Ada Tahun Ini Waktu Tanggal Ini Berarti Ini Tidak Bisa Dirubah Kemudian Tempat Kemudian Ada Angka Kita Rubah Kedalam Bahasa Yang Berbeda Ini Saya Perbesar Dulu Bisa Dibaca Halo Bisa Dibaca Bisa Pak Bisa Pak Bisa Ya Ini Kita Akan Rubah Kedalam Bahasa Versi Saya Misalnya Saya Rubah blowing رah Dik Bisa Oh Terima kasih. 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 Habibie Tidak mendapatkan, terima kasih. 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 Terima kasih.